Halo kofren, disini ada soal 3 1 per 4 dikali 5 3 per 5 Mari kita kerjakan bersama ya kofren Langkah pertama, kita akan mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu kofren Yaitu A B per C Maka sama dengan C dikali A Kemudian ditambah B per C Maka 3 1 per 4 sama dengan 4 dikali 3 Kemudian ditambah 1 per 4 Untuk 4 dikali 3 hasilnya sama dengan 12 Ditambah 1 maka sama dengan 13 kofren Maka jawaban kita sama dengan 13 per 4 Kemudian 5 3 per 5 sama dengan 5 dikali 5 Kemudian ditambah 3 per 5 Untuk 5 dikali 5 sama dengan 25 Kemudian ditambah 3 Maka sama dengan 28 Jadi jawabannya sama dengan 28 per 5 Maka soal kita 3 1 per 4 dikali 5 per 5 kofren Kemudian perhatikan perkalian pecahan Misalkan A per B dikali D per C Hasilnya itu sama dengan A dikali D per B dikali C Maka jawaban kita sama dengan 13 dikali 28 per 4 dikali 5 Kemudian pembilang 28 Dan penyebut 4 dapat sama-sama kita bagi 4 ya kofren 4 dibagi 4 sama dengan 1 Kemudian 28 dibagi 4 sama dengan 7 Maka yang tersisa 13 dikali 7 per 1 dikali 5 Jawabannya sama dengan 91 per 5 kofren Namun disini pilihan jawabannya tidak ada ya kofren Karena disini pilihan jawabannya bentuk pecahan campuran kofren Jadi kita ubah 91 per 5 menjadi pecahan campuran Perhatikan A per B artinya A dibagi B kofren Maka 91 dibagi 5 Hasil yang paling mendekati Kita lihat dulu Karena angka pembaginya ini satu angka Maka kita bagi dulu satu angka di depan Yaitu angka 9 kofren 9 dibagi 5 Hasil yang paling mendekati adalah 1 1 dikali 5 sama dengan 5 Kita tulis sejajar dengan satu angka dari depan Kemudian kita kurangkan Maka 9 dikurang 5 Sama dengan 4 Karena 4 nilainya kurang dari 5 Maka tidak dapat kita lanjutkan kofren Jadi kita turunkan angka 1 paling belakang ini Kemudian 41 dibagi 5 Hasil yang paling mendekati adalah 8 8 dikali 5 sama dengan 40 Kemudian kita kurangkan dan bersisa 1 kofren 1 nilainya kurang dari 5 ya kofren Jadi tidak dapat kita lanjutkan Kemudian perhatikan bentuk pecahan campuran A, B per C A ini adalah hasil baginya B adalah sisa pembagian Dan C adalah pembaginya Perhatikan di sini Hasil bagi kita 18 Sisa pembagiannya 1 Dan pembaginya adalah 5 Maka pecahan campurannya Sama dengan 18 1 per 5 Jadi pilihan jawaban yang tepat Adalah yang C kofren Wah hebat Sudah selesai ini kofren Tetap semangat belajarnya ya kofren Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya Sampai jumpa di soal selanjutnya